Jadi ya guys, gue bikin kayak gini, tutorialnya gue gak akan bikin terus-terusan Gue bukan kekei mayang itu ya, Shay Aku akan nge-plan ini selama setengah jam Hai guys, kembali lagi bareng aku, Riki Cuaca Di Youtube channel Ngeriki Cuaca Bagaimana keadaan kalian di rumah setelah dikarantina beberapa hari ini Berasa agak bosen gitu ya Boring Dan banyak banget hal-hal yang bingung gitu loh Kalau kita mau ngapain sih abis ini, gue udah bersih-bersih, udah bebena Udah ngobrol sama tetangga Udah olahraga Apalagi ya, akhirnya gue memikirkan untuk bikin Youtube Dimana konten gue ini aman ya Aman gak kayak artis-artis lain gitu loh Kalau itu artis yang lain kan sampe diusir sama orang komplek ya, Shay Kalau aku enggak Kalau aku di rumah aja Hari ini aku mau bikin tutorial tentang bagaimana cara make up khusus cowok Jangan sedih ya, jangan sedih ya Cowok yang make up bukan berarti cowok itu banci bukan Cuma dia rada mondek aja pasti Gak juga sih Kadang-kadang make up itu dibutuhkan banget Apalagi hari gini tuh cowok-cowok sekarang lebih banyak metroseksual gitu kan Jadi tuh gue pengen ngasih tutorial bagaimana cara make up ala cowok Kalau misalnya di keadaan-keadaan tertentu di event-event tertentu yang mewajibkan kalian harus make up Jadi kalian sedikit banyak bisa tau lah tentang make up-make up gemes Yang wajib kalian tau Gak wajib juga sih ya, lebih tepatnya ya Airless gak bego-bego banget lah kalau disuruh make up gitu kan Berhubung kan gue airtong ya, Shay Tiang hari kan make up kan kerjanya ya Iya gak sih, sombong gak tuh Tapi memang bener Apalagi gue dengan banyak banget bekas-bekas noda-noda jerawat yang ada di wajah gue Gue tuh harus dituntut untuk make up Dan believe it or not, gue memiliki beauty cast segede ini dong Iya, 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 iya Tuh, khusus cowok ya Tuh liat Tadam Lalu liat, ini semuanya ada alat tempur gue Oke Sebenernya untuk make up, gue memiliki budget sendiri Karena kenapa? Karena menurut gue make up ini adalah alat untuk gue mencari uang Jadi mau gak mau kita gak boleh pelit sama yang sama makeup Yang pertama adalah Priming spray Ini gunanya adalah untuk base-nya banget Jadi setelah muka kalian bersih Setelah muka kalian dicuci Kalian pake priming spray Ini dari Urban Decay Dari Urban Decay Sebenernya kalo kalian gak pake ini Ini mungkin harganya rada-rada mahal ya Kalian bisa pake dari Maybelline juga Ini sama juga, ini primer juga Baby skin ini Nih, kalian bisa pake ini Harganya lebih terjangkau dan sama aja kok Ini gunanya, manfaatnya adalah Agar makeup kalian bisa lebih awet Bisa sampe berjam-jam Walaupun kena matahari, kena debu Kena keringet dan lain-lain Oke, gue pake dulu Setelah dipake Pake hand sanitizer dulu ya say Karena penting banget kita harus menjaga Tangan kita agar gak kotor Oke Setelah pake hand sanitizer Untuk makeup ini kalian juga harus tau Tentang warna wajah kalian tuh seperti apa Jangan sampe kalian nanti pake makeup yang keputihan Dan gak sesuai dengan warna kulit kalian Oke Setelah kering kayak gini Gue pake foundation Foundation yang gue pake Kenapa gue pake foundation? Karena menutupi bekas-bekas atau noda-noda jerawat yang ada di kulit wajah gue Gue wajib menggunakan foundation Dan gue menggunakan matte velvet skin dari Makeover Eh sorry dari Make Up For Ever dong Salah Nih Iya kan? Pakenya kayak gimana? Gue biasanya tuh menggunakan beauty blender kayak gini Terus di Aduh ini udah abis kan? Lo liat kan saking gue sering pakenya Ini udah abis guys Gue dikit banget pakenya Nih Gue biasa pake kaca penggala kayak gini ya say Ini jangan lupa ya Beauty blendernya ini wajib dikasih air dulu dibasahin Jadi biar kayak nempel aja gitu ke kulit kalian Jadi Pakainya jangan ketebelan juga Lo jangan kayak lagi jadi pengantin juga kan Kalo pengantin kan pada tebel-tebel tuh Jadi pakenya bener-bener Pipis-tipis aja Tergantung kebutuhan kalian Kalian kalo misalnya memang Ada beberapa bekas luka yang susah ditutup Ya kalian pakenya sampe dua layer Ini kayak sekarang nih gue udah pake leher kedua Dan gue lebih kefokusin ke bagian-bagian Yang menurut gue harus ditutupin oleh Foundation-nya Biasakan juga sampe ke dagu-dagu ya guys Biar nanti Kalo misalnya Kena kamera Atau foto Itu tuh gak belang antara Wajah lo sama kulit leher lo gitu Soalnya gue jadi begini Oke Cukup ya Baik Oke Setelah aku pake foundation Biasanya tuh ya Orang pasti macem-macem Tergantung orang-orang gitu Tergantung kalian masing-masing Tapi kalo gue nih Gue biasanya gue pake contour dulu Gue pake cuma ini doang Buat kayak ibaratnya tuh Biar kita tuh ada shade Biar kita tuh kayak ada Symetrisnya gitu loh Kayak ada Apa tuh Ada shadow-shadownya gitu loh Biar kayak terkesan lebih ramping gitu loh Wajahnya ya kan Jadi biasanya Nih gue pake ini Ini udah lama banget Tapi gue gak tau nama jenisnya apa Ini dari makeover Makeovernya itu Kayak gini dalamnya Tuh Liat kan Ada dua warna gitu Ada warna coklat gitu Sama warna putih Jadi gue biasanya tuh Gue campurin Antara warna coklat Dan warna putih Gue gabungin aja Di sebuah brush Kayak kuas-kuas gitu Lu Taruh di Ini daerah mana sih Namanya gue gak tau Jadi ya guys Gue bikin kayak gini Ini tutorialnya Gue gak akan bikin terus-terusan Gue bukan Gue bukan Kekei mayang itu ya Syai Gara-gara kita lagi di rumah Di karantina Jadi mau gak mau Bingung kan Akhirnya bikin konten Kayak gini aja guys Nah Harus taruh di bawah leher ini Kenapa? Harus taruh di bagian rahang ini Biar kayak kesannya tuh Rahang kalian tuh ada gitu loh Biar terkesan Lebih tegas Nah disini juga Di daerah Di daerah jidat juga Keliatan gak bedanya? Keliatan kan kayak ada Kayak ada Something Different Warna gitu kan Tonenya beda gitu kan Amah ini Amah ini tuh beda kan Oke Lalu Setelah pake ini Gue akan menggunakan Compact Powder Atau Bedak Bedak ini tuh Twig Cake gitu Ini dari Mike Foster juga Ini kalo gak salah nomor 5 Gue suka banget sama produknya Makeover Karena kenapa gak tau Muka gue tuh kan sensitif banget ya Jadi gue udah pake Semua bedak Semua brand Dari mulai brand mahal Sampai brand yang murah Ini brand Ini termasuk brand murah sih Menurut gue Ini harganya sekitaran Rp150.000 Tapi ini pas banget Dan ini udah cocok banget Dari dulu gue syuting Pake ini Makeover ini Tuh liat Udah abis kan Keliatan kan Karena sering banget gue pake guys Nah ini tetap pake brush Karena kenapa? Gue suka pake brush Karena biar keliatan Lebih rapih aja Sama gak Ngedung Ngegumpel gitu loh Gue gak suka sama pake Gue gak suka pake Pake kayak Spons ya namanya ya Pake sponge gitu Gue gak suka Jadi gue suka pakenya tuh Lebih suka pake brush Kayak gini Oke Cukup ya Menurut gue Jadi kita tuh kan Namanya kita makeup Untuk cowok kan Gak mungkin terlalu banyak ya Dan segala macem Tapi jujur ya Gue tuh gak tau kenapa Gue tuh sangat mencintai Alis gue Jadi tuh gue selalu Kayak nge-retouch Alis gue gitu Gue pakenya itu Meraknya Gue gak tau ini dikasih Ini gue inget Ini kayaknya Punyanya cici mici deh Ini adalah punyanya Brow specialist ya Brow specialist ada di instagram Ini punya cici mici Dia ngasih ke gue Namanya Upmos featuring mici Micinya brow specialist Jadi gue punya Semacam kayak Pensil alis gitu Pensil alisnya tuh Bisa diputer Pensil alis jaman sekarang Saya jadi gak perlu diraut Terus juga di belah sininya tuh Ada kayak Brushnya gitu Kayak ada sikatnya gitu Jadi cara pakenya adalah Kayak gini Alis kalian Yang sekarang Jujur ya Ini adalah bagian yang gak perlu juga Sebenernya buat cowok Cuma kan Gue kan centil kan Jadi mau gak mau Gue suka Meratikan alis gue Sebenernya sih simple aja sih Gak terlalu keliatan juga Karena alis gue juga udah tebel kan Nah Setelah itu Gue sikat Selesai And then And then And then Ada lagi konsepnya And then And then Jadi tuh dari tadi kan Kita menggunakan Warna-warna itu Kan lebih ke tone Itu tone gelap gitu ya Karena kan Ini kan Make up basic cowok Jadi kayak Warnanya dari tadi itu Coklat 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 Dan coklat Ya kan Dari tadi gue Lalu perhatiin kan Karena Ingin Agak seger Biar lebih seger gitu Gue biasanya tuh Menggunakan Semacam Kayak Kok gue lupa sih Namanya Ini namanya Apasih Sekarang gue bukan beauty blogger Tapi gue lupa Apa namanya nih Blush on Astaga tuhaan Goblok banget Goblok Ini saking gue Ini saking pala gue mumet Di dalam rumah Udah beberapa hari Ini Biasanya kalau misalnya dari tadi Kan warnanya tuh Warna-warna gelap Gitu kan guys Sekarang gue menggunakan Sedikit warna peach ya Untuk gue jadiin Blush on di pipi gue Jadi ini gue pakenya tuh Sephora Ini inget banget gue Sephora Udah lama banget Udah sering banget pakenya Tapi gak abis-abis Gitu loh Gue pake Di bagian Jadi senyum gitu Senyum Tapi kayak taro disini Di ujung-ujungnya aja Biar keliatan ada warna-warnanya Gitu loh Oke Setelah itu Nah Ini bagian yang gue suka adalah Sebenernya sih ini gak perlu juga sih Buat cowok-cowok ya Tapi tuh gue demen banget Kalo pake lipstick Sebenernya nih perlu gak perlu Penting gak penting Tapi maksudnya kalo gue Kan lo tau sendiri kan Kalo gue kan demen ya Yang gemes-gemes kayak gitu Gue tuh suka lipstick Tapi ala-ala jaman sekarang tuh Yang ombre Ombre itu tuh kayak Cuma bagian dalamnya aja Gak perlu semua bibir yang kalian kasih Made lip cream Flawless Ini gue belinya gue lupa Dimana Pokoknya ini disini Mungkin kalian bisa liat Di e-commerce Mungkin ada Ini gue suka banget Gue gak tau Gue lupa belinya dimana ya Gue lupa banget Sumpah Tapi ini bagus banget Gue suka Karena Warnanya tuh masih natural gitu Cara pake lipstick ombre Itu kayak gini nih guys Di bagian dalamnya aja Di bagian bawah Dan dalam Terus Selesaai Nah Inilah dia look Kalo misalnya Aku shooting ya Makeup khusus cowok Kayak gimana Nah Yang tadi nih tutorial Yang aku kasih Yang aku share ke kalian semuanya Siapa tau bisa jadi referensi kalian Buat para cowok-cowok manja Cowok-cowok centil Cowok-cowok lucu Yang pengen Lebih fresh Wajahnya Di Tampil di depan umum Di public Atau mungkin tampil di depan kamera Kalo menurut gue Ini udah cukup Ini udah pas banget Buat kita semuanya Para cowok-cowok Jadi buat kalian semuanya Terima kasih Yang udah Liat Tutorial Makeup aku hari ini Terima kasih Stay safe Tetap di rumah ya Di rumah aja Jangan kemana-mana Tetap ikutin program pemerintah Jadi kalian semangat ya Thank you Yang udah nonton Aku Di youtube channel aku kali ini Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax